Saya akan memberikan apa kebutuhan, fasilitas yang memang dibutuhkan oleh FPTI. KPISI akan ikut, saya secara pembadi sebagai Ketua dan Pembina dan sebagai Ketua KPISI akan ikut membantu FPTI. Apa? Fasilitas apa yang bisa kami berikan terhadap perkembangan panjang tebin di lebar? Mungkin hari ini saya akan berikan 50 juta untuk FPTI yang memberi fasilitas. Ini dengan bendung saya, jadi saya ingin menyampaikan juga kepada Kony, marilah kita bersama-sama, karena bagaimanapun FPTI ini, hidupnya adalah Kony, kita mesti sama-sama berkolaborasi, bersinergi, tidak mungkin Kony bisa sendiri, tidak mungkin Kony bisa sendiri mengurus cabau yang banyak ini. Saya kira teman-teman pengusaha, bukan hanya saya, mereka ingin diajak bicara, diajak berkomunikasi, untuk sama-sama membantu bagaimana cabau-cabau yang ini menghasilkan update-update yang berprestasi. Saya kira itu. Saya siap diajak komunikasi. Saya siap diajak komunikasi. Tepatnya tadi pagi, FPTI Lebak memiliki kepengurusan baru yang telah dilatih secara resmi oleh Ketua Umum FPTI Provinsi Banten. Nah, hadir pula Ketua Gapensi Komutan Lebak yang sekaligus Dewan Pembina FPTI Lebak, yaitu Pak Mohd. Nabil Jayabaya. Dalam kesempatan tersebut, kepengurusan baru diharapkan oleh Pak Nabil agar terus membawa FPTI Lebak semakin berprestasi. Nah, selain itu juga Pak Nabil Jayabaya memberikan sumbangsi berupa uang sebesar 50 juta terhadap FPTI Kabupaten Lebak. Dan mudah-mudahan dengan bantuan tersebut bisa mendukung prestasi FPTI Lebak ke depan. Dan kebetulan tadi Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pak Asyap Komar Hidayat juga tidak hadir. Karena memang orang tuanya sedang sakit di rumah sakit. Ya, tapi Kepala Dinas Pemuda Olahraga hadir karena FPTI berkaitan juga dengan keperlisataan. Makanya beliau hadir. Dan terus ada Ketua Ketua Komutan Lebak hadir. Dan beberapa pengurus konil lainnya. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys! Oke guys, ini Pak Ketua Gapensi Bersata Ibu hadir. Disa cari rombongan. Sudah tiba di pendokongan depan Mosium Multatea Dinas. Disa cari rombongan depan Mosium Multatea Dinas. Sekarang lokasinya sudah ada di depan Mosium Multatea Dinas. Maka Pak Ketua Gapensi berserta Ibu hadirkan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Petua Komutan Lebak melihat langsung benda bersejarah atau koleksi bersejarah yang ada di Mosium Multatea Dinas. Seorang pematung dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta ya? Betul Pak. Tugas manusia adalah menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Manusia. Seorang sejarah kolonial, disini mengupas maksudnya kolonialisme untuk Indonesia. Disini kita bicara tidak hanya Belanda saja, Polonis, Spanyol, Inggris, dan Belanda itu di mana asas ini. Lama bentuk grup dokumenter ini bicara menurutnya kita tangan awal, mula bangsa Belanda kembangan. Jadi mereka menempuh rute pelayaran panggung terapah, semudahnya dia 100 juta hingga tiba di Banten, sehubu 596. Untuk pelaguan karang hantu, Bapak. Jadi apa tujuan mereka? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Inilah tempat-rempahnya gitu ya? Nah, pada abad ke-16, berdasarkan buku dari Joko Marewan Bono, terkenal dengan padanya. Jadi 3 komodit ini belum ada di Lebak. Belum ada? Belum ada. Hanya ada. Ada. Empatnya ada Baya Saifan Dela, Baya Raki Omas, banyak semuanya. Ini asli Lebak? Ini. Kalau ini diambil dari pasaran. Tapi asli Lebak? Asli. Asli Bumi Lebak maksudnya? Tuh. Sebelum pandemi ini bisa dibuka, Bapak bisa dicium, bisa diambil. Ini kan setelah pandemi kita dibatasi, Bapak? Di dalam? Ada ruang tanam paksa, Bapak? Ya, dalam bahasa Belanda, kultur stelsel, ada orang-orang Jawa, mereka sedang mengundi kopi, misalkan mengundi kopi dari lininya dikunyah, Pak. Karena belum ada mesin pemecah kopi pada saat itu. Jadi dikunyah ya? Betul, kayak ruang gitu, Pak. Kalau itu topi? Ini sebetulnya lebih ke sembung aja, Pak Ijah. Ini biasa dipakai oleh kontroller ketika sistem tanam paksa, ini badu di dalam dan badu di luar. Nah, kita juga punya display kopi robusta yang ditanam ketika masa tanam paksa jenisnya. Ini juga hasil, Pak juga? Iya, Pak. Ini sudah melalui proses sunray, kalau ini baru dikunyahkan. Dan ini peta persebaran tanam paksa di Pelu Jawa, Pak. Tanam paksa ya? Iya, jadi di 18 di keresidenan kopi ditanam dari Banten, Jawa Barat hingga Besuki, Jawa Timur. Jadi mereka menanam tanaman komoditi ekspor, kopi, rempah-rempah, Kelana kan? Oh iya, alat transportasi ketika masa kolonial. Nah, kalau ini struktur birokrasi pemerintahan India Belanda ketika masa kolonial. Jadi ada dua pemerintahan, Pak. Dari kolonial, kemudian dari Nusantara atau Bumi Putra. Oh iya, ini kolonial, ini Nusantara ya, Pak? 1856, eh, 1856, eh, 1856, menjabat sebagai asisten residen. Jadi setara dengan bupati, Pak. Nah, di sini rumah murah tuli, kenapa rumah murah tuli ada di tengah? Karena diambat sebagai pakong pergerakan. Nah, ini peservis mesi rumah murah tuli, ada catatan kerja murah tuli, kemudian juga kita punya koleksi lantai rumah murah tuli, kemudian kita juga punya koleksi roman yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dalam 1856, Pak. Kalau ini privan, selalu curah, tadi ini idil idil mulah luli. Untuk tuli, ini masuk lebak di tahun berapa, Bu? Masuk lebak, eh, 1857, Pak. Tunggu kembali kembali sebagai asisten residen, betul. Nah, kalau ini temanya sudah berbeda, antikolonial. Jadi di sini, pemberontakan dan pemberontakan... Ini filosofinya? Ini bentuk, apa namanya, akalisasi dari PTBP Pemberontakan Ketan di Banten. Ilustrasi, Pak. Ya. Jadi, pemberontakan Ketan di Banten yang dilatar, ini terkait dengan letusnya Ketan di Banten atau 1873. Kemudian selanjutnya ada rumah muka. Coba, Bu. Ibu kan yang paham ini, kan? Jelasan ini saya peringkat, kalau Pak Kanis, paham? Kalau ini kalau Pak Kanis, misalnya... Sedikit, Shay. Itu, Pak. Bu, tuan-teman. Ya, segitinya. Ya, segitinya. Jadi, mau muka sebenarnya isi jarak dari Pak Banten-Embak, dari mulai awal terbukitnya Pak Banten-Embak, 2 Desember 1988. Berdasarkan itu kita dipilih oleh Bupati Pertama yang ditemak, Pangeran Sanjaya, atau kita dipilih oleh Radya Jamil. Radya Jamil. Dan beliau hanya menjabat 3 tahun saja, Pak Banten. Kemudian digantikan oleh Radya Tepunggungan Tepatik, Tantang-Tanggara. Dan beliau menjabat Bupati Pertama setelah berhasil berdasarkan sebelumnya akan di Mas Gamparan. Di Mas Gamparan, ya? Ya, toko pahlawan kita. Nah, ini semuanya berhubungan dengan rumah maksafeler, Pak. Itu pendopo dulu itu? Itu asisten residen itu? Ya, ini apa itu? Rumah asisten residen itu ya? Pendopo dulu ya? Oh, yang ini, Pak. Bukan, Mbak. Ini apa? Yang ini rumah asisten residen, Pak. Tetapi ada di belakang rumah sakit rumah jadanku. Oh, dulu di situ ya? Pendopo kalau saya misalnya. Bukan, rumah asisten residen. Rumah pribadi nih, ya? Jadi kalau sekarang, kondisinya tinggal sebelah, Pak. Karena memang sudah lakuk di makan usia. Kemudian ini kereta Botafia, sajira raksin itu. Aduh, ada ya sajira ya? Tidak diteruskan, maksudnya. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang akan diangkut oleh pihak lornya, makanya cukup berhubungan sampai lakuk ini. Ini Halwiwi Namun. Bupati ke-8 di Rangkas Bukun Dua. Ini pendopo ya, barunya. Betul, Pak. Habis ke-28. Laba menjadi salah satu dari tiga bupati yang berlain banget. Ini baju? Refrika. Refrika. Baju bupati Sartan-Sanggara. Bupati ke-2 di Rangkas Bukun Dua. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Guys, disini telah hadir ketua Gapensi yang sekaligus Dewan Pembina Federasi Panjatebing Indonesia atau disingkat TPTI Kabupaten Lebak. Dan ini dalam rangka acara pelatikan pengurus periode 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada ketua terpilih ketua FKT Kabupaten Lebak Bang Ferdin Terkawan. Alhamdulillah pada musab kemarin beliau terpilih menjadi ketua FKT Kabupaten Lebak. Sehebat-hebatnya beliau mungkin saya juga mengajak kepada seluruh para pengurus yang akan dilantik hari ini sebaik-baiknya beliau itu tidak akan berhasil jika tidak diimbangi dengan kerjasama kita dengan baik. Berkomitmen selama 4 tahun ke depan FKT Kabupaten Lebak akan mencetak para atlet-atlet untuk mewakil memiliki membuat Kabupaten Lebak berprestasi. Sesuai dengan tema hari ini menggali potensi menuju prestasi. Lampiran SK susunan personalian pengurus Kabupaten FKT Lebak susunan pengurus Kabupaten Federasi Penjad Teping Indonesia Kabupaten Lebak masa kerja 2022-2026 pelindung di spora Kabupaten Lebak koni Kabupaten Lebak Dewan Penasehat Ketua Mung FKT Banten HTB AC Aliuddin Osep Mulyawan TB Wahyu Auk Kompina Muhammad Nabil Jaya Bayar Ketua Mung Ferry Hermawan Sekretaris Umum Jayenal Mutakil Bendahara Umum Erfina Tri Putri Bidang Umas IEM Sahbudin Sekretaris Ros Warak Anggota Iwan Setiawan AR Satu Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus Kabupaten FKT Lebak masa parti 2022-2026 Dua Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanankan oleh pengurus Kabupaten FKT Lebak Tiga Apakah saudara pengurus Kabupaten FKT Lebak siap bekerjasama satu sama lain dalam menjalankan amanah yang dilibat dan pada para dewan dan petua koni yang saya mati dan saya melakukan mudah-mudahan ini sebagai dari langkah awal saya sebagai pengembangan amanah dan 4 tahun karena generasi pandai ini yang memang bagian adalah salah satu cabut dari kebupaten ini mengalami penurunan dan alhamdulillah dengan datangnya saya dan terpilihnya saya saya meminta semua stakeholder baik dukungan secara model dan pada teman-teman pengurus yang memang tadi sudah dilatih saya sebagai ketua tidak akan bisa maju dalam cukup sebuah organisasi maju ataupun tidak organisasi ini bukan hanya tergantung saya tapi yang tergantung kepada para para pengurus yang datang pada pelantikan ini mudah-mudahan dengan 4 tahun yang memang bukan cukup sedikit ini adalah PR besar bagi kita selaku pengurus untuk mencetak SDF yang berkualitas apalagi kita akan menghadapi perlombaan pada awal 11 bulan 11 ini akan menghadapi Porto dan kabupaten salah satunya sebagai PR paling besar untuk menyiapkan para atlet untuk diajang kompetis ini semoga-moga ini pun kita ada beberapa agenda setelah beres pelancikan kita akan langsung fokus menggarap acara kita ada perlombaan kita ada perlombaan tingkat pelajar karena ini akan kita persiapkan perlombaan kita akan insya Allah berjalan sesuai harapan dan lancar tidak ada kendala ini di akhir bulan hari ini selanjutnya sambutan dari ketua umum FTPI Provinsi Kase kepada Bapak Radar kami bersilakan Kepada yang terhormat Ketua Kone Kabupaten Lebak Bapak Yequi kepada yang terhormat Bapak Kadispar Imam Risma Hayani kepada yang terhormat Pembina FTP Lebak Bapak Muhammad Nabil Jayabaya beserta Ibu kepada yang berhormat Bapak dari DPRD Bapak Dian Wahyudi karena kita sadari Lebak ini potensi sumber daya manusianya cukup banyak anak-anak yang bisa dilatih cukup banyak sarana teping alamnya luar biasa Provinsi Banten ini yang sangat exciting ada di wilayah Lebak wilayah Lebak bagian selatan di Bayak Goa Langir ini sebuah destinasi panjat tebing yang banyak orang Jakarta datang ke situ manjat dan terekspos di nasional ataupun internasional Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anggota KPRD Bapak Bia kita baru ketemu Pak Alhamdulillah di acara ini yang saya hormati Pak Kadis Akal Kurni Amaliku Pak Imam Kadis Bora eh Kadis Padu wisata yang saya hormati Keputu Boli Bapak yang saya hormati atau yang mewakili Pak Kadis Bore puji syukur kita manjakan keadaan Allah SWT oleh karena kita dapat berkumpul di sini dalam momen yang bagus ini dalam acara pelantikan pengurus generasi panjang terbih Indonesia FPTI kemudian kembang masa partii 2022 2020 selamat bersalam sangat tercurahkan kepada penunjungan kita Nabi Besar Ahmad selamat warganya sahabat yang zaman bapak ibu ibu hari ini saya menghabisi acara ini saya sedikit ingin cerita saya awal menawari oleh salah satu anggota FPTI Mbak Nabi mau tidak jadi ketua dewa pembinan pembinan saya bilang ini sudah banyak saya menjadi ketua dewa pembinan gimana saya jadi ketua dewa pembinan tapi satu hal yang saya inginkan adalah bagaimana saya menjadi ketua dewa pembinan bukan hanya sekedar nama Nabil tapi tidak memberikan kontribusi yang nyata saya ingin semua hadir menyaksikan bagaimana kita ini FPTI masyarakat lebak yang memang butuh dorongan maka dari itu dorongan itu tidak hanya bisa disampaikan oleh wakil tapi datang ke sini hadir menyaksikan bagaimana kurangnya apa yang mesti dibantu itu menurut saya itu menurut saya nah balik lagi kebermanfaatan itu saya ingin juga ikut berkontribusi terhadap FPTI saya akan memberikan apa kebutuhan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh FPTI FPSI akan ikut saya secara membadi sebagai ketua dan pembina dan sebagai ketua FPSI akan ikut membantu FPTI apa fasilitas apa yang bisa kami berikan terhadap perkembangan panjang tebin di lebar mungkin hari ini saya akan berikan 50 juta untuk FPTI memberikan fasilitas di lebar ini ini dalam bendung saya jadi saya ingin menyampaikan juga kepada koni mari kita bersama-sama pimpi karena bagaimanapun FPTI ini hidupnya adalah koni kita mesti sama-sama berkolaborasi bersinergi tidak mungkin koni bisa sendiri tidak mungkin koni bisa sendiri mengurus cabau yang banyak ini saya kira teman-teman pengusaha bukan hanya saya mereka ingin diajak bicara diajak berkomunikasi untuk sama-sama membantu bagaimana cabau-cabau yang lebar ini menghasilkan update-update yang berprestasi saya kira itu saya siap diajak komunikasi saya siap mungkin saya tidak panjang lebar itu saja yang bisa saya sampaikan yang pasti saya sebagai ketua dan pembina mengucapkan terima kasih atas apresiasi atas penunjukan saya atas amanah ini semoga saya bisa bermanfaat untuk FPTI untuk lebar kedepankan saya cinta saya hidup di lebar dan akan mati di lebar saya itu ya kesalahan ada saya sempurna minta Allah wa'alaikumsalam 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 kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nabil Jayabaya atas sambutannya pada siang hari ini sambutan selanjutnya dari bispora Kabupaten Lebak kepada yang mewakili kami persilakan yang kami hormati ketua Dewan Pembina FPTI Kabupaten Lebak Bapak Muhammad Adil Dayabaya yang berikutnya yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten 4 dari Komisi 4 Bapak Diyama Yudi yang berikutnya yang kami hormati ketua yang kami hormati Bapak Kadis Pak Yusata Kabupaten 4 Bapak Imam Risma ya Bapak Imam Muhammad yang berikutnya yang kami hormati Bapak Ketua Pembangi Kabupaten Kabupaten Lebak Bapak Yudi Wahyu Paniana Kemudian selanjutnya yang kami hormati pengurus FPTI Provinsi Banten Kemudian yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu juga khusus praktisi warna yang panjang temin di Kabupaten Lebak baik dari unsur pelasi maupun atlet pertama-tama kami ucapkan kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadis pemuda dan olahraga Kabupaten Lebak jadi pada kesempatan pagi hari ini beliau berharangan karena ada satu agenda seperti itu kemudian kami ucapkan selamat bagi para pengurus FPTI yang baru dilantik semoga dengan tergotohi ke pengurusan yang baru ini ke depan FPTI Kabupaten Lebak lebih berprestasi seperti itu terima kasih yang terhormat Ketua FPTI Provinsi Banten Bapak Ronald Chandra yang terhormat Dewan Pembina FPTI Bapak Muhammad Nabil yang sekaligus beliau Ketua Kepinsi beserta itu yang terhormat Dewan Penasehat Kepala Dinas Pariwisata Bapak Imam yang kami hormatin Kadis Kora yang dalam hari ini diwakili ASI yang terhormat Bapak Bapak Dewan Bapak Dian Wahyudi yang saya hormati pengurus FPTI Kabupaten Lebak beserta jajarannya yang hari ini dilatih serta rekan-rekan undangan baik ada yang mewakili dari Pandai Klang dan dari Serang selamat datang di Kabupaten Lebak puji syukur kami penjatkan kehadirat Tidak Iropi yang mana pada hari ini hari Selasa dimulai acara jam 10 kita bisa bertumpul di sini dalam langkah pelantikan pengurus FPTI Kabupaten Lebak kami ucapkan selamat kepada Bapak Peri dan rekan-rekan atas dilantiknya beliau sebagai pengurus sebetulnya dari ucapan selamat juga itu tugas berat menanti ya karena terus terang untuk menjadi pengurus sebetulnya beban bagaimanapun kenapa ada bilang beban karena saya tahu persis Bapak yang mau jadi ketua di warna Raka Pencap itu sebetulnya orang-orang yang gila maksudnya gila dalam arti untuk memanjukan karena terus terang di Pencap itu gak ada pendanaan kalau mau hidup gak bakalan hidup di organisasi olahraga ini Bapak Peri sekarang dilantik saya sudah memperoleh banyak sama Bapak Peri sangat senang dengan terobosan-terobosannya yang muda anak muda dan bilang dari awal Peri ini sangat berat terobos olahraga iya Pak mudah-mudahan bisa yang mudah-mudahan Bapak Peri berkombinasi dengan teman-teman yang lain saya kira ini akan bisa bisalah dalam arti dari awal saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nabil selaku Dewan Penasehat yang langsung memberi bantuan 50 juta ini sangat apresiasi sekali karena terus terang tadi dibilang bahwa kok ini tidak mungkin bisa memberikan wang yang begitu besar karena terus terang yang diurusnya juga begitu banyak oke Pak Ketua Dewan Pembina EPTI nah harapan Pak Ketua setelah memberi sumbang sih kepada mereka ya apa harapan Pak Ketua terhadap EPTI di kepengurusan yang baru karena memang di kepengurusan lama mereka telah berhasil meraih satu emas di poroprop di Tanggerang ya makanya waktu awal saya ditawari untuk menjadi Dewan Pembina EPTI yang terpikiran oleh saya adalah bagaimana saya bisa memberikan kontribusi yang nyata bisa bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan EPTI di Lebak maka dari itu saya buktikan disini walaupun hanya sekedar apa masih bernilai materi itu adalah tanda bukti bahwa saya mencintai EPTI bahwa saya mencintai olahraga di Lebak agar olahraga di Lebak ini maju agar kita bisa menghasilkan atlet-atlet di Lebak yang berprestasi gitu harapan saya adalah ke depan ya EPTI bisa maju EPTI bisa melahirkan atlet-atlet yang memang bisa berprestasi dan membawa nama baik Lebak di kancah nasional maupun internasional nah khusus kepada ketua yang baru pak masa waktu 2022-2026 ya harapan saya dia bisa membawa dan menahkodai EPTI Lebak ini kita kan belum bisa lihat ke depannya seperti apa tapi yang jelas saya percaya beliau mampu dan beliau sungguh-sungguh ingin membawa EPTI Lebak maju oke kalau gitu makasih pak sama-sama assalamualaikum 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 oke guys itu aja acara perlantikan EPTI Lebak hari ini mudah-mudahan berhenti buat setiga dan jangan lupa di subscribe berkata di komen sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati